Tradisi terjaga, masyarakat hidup makmur dan sejahtera Oke guys, welcome to mini vlog Betani Ekspor Hari ini di kampung kami ada tradisi yang dilakukan sudah turun temurun dari jaman nenek moyang Yaitu tradisi turun bakul namanya Tradisi ini bisa disebut juga sebagai sedekah bumi dan juga momen berbagi antar sesama warga Nah biasanya waktunya sendiri bertepatan pada bulan maulid nih guys Oh iya, kenapa nama tradisinya turun bakul? Jadi menurut ke begini ya guys ya, ini bisa salah atau enggak Karena alat yang digunakan untuk prosesi sedekah bumi ini adalah pakai bakul-bakul ini guys ya Sebagai tempat nasi dan lauk pauknya maka disebutlah turun bakul Oh iya, kurang lebih isian dari bakul-bakulnya seperti ini guys Ada bakak-akak ayam, kemudian nasi tumpeng, terus ada juga mie instan sebagai toppingnya ya Atau bisa telur dan lain sebagainya Jadi biasanya satu bakul ini dibuat oleh satu keluarga nih guys Kemudian dikumpulkan di suatu tempat sebagai tempat acaranya Tempat acara ini biasanya penduduk kampung berkumpul guys Terutama laki-laki ya, anak kecil sampai dewasa semuanya berkumpul Setelah berdoa, kemudian bagi-bagi bakul Biasanya ya tergantung jumlah bakulnya juga Nanti dihitung dan dibagi bisa satu bakul itu 5 orang Kadang 4 orang atau 3 orang gitu per bakulnya guys Dan pastinya tidak boleh mengambil bakul punya sendiri ya Harus bakul punya orang lain Namanya juga saling berbagi Nah kalau ini adalah prosesi pertukaran bakul nih guys Dari Sabang Timur ke Sabrang Barat Dari Sabrang Barat ke Sabrang Timur Ya ditukar-tukar nih guys bakulnya Jadi biar saling menikmati dan merasakan Kurang lebih seperti ini prosesi turun bakul yang ada di tempat kami Di tempat kalian ada juga gak? Tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa di mini vlog berikutnya